Kabar mengejutkan datang dari grup musik legendaris Tanah Air, Yofi Enuno. Pasalnya, Dikta sebagai salah satu vokalis tersebut menyatakan mengundurkan diri dari grup musik yang juga sudah membesarkan namanya selama 15 tahun. Hal tersebut ia katakan secara langsung melalui video yang diunggah di akun Instagramnya Eddikta. Bahwa mulai tanggal 1 Juni tahun 2022 dirinya sudah resmi keluar dari Yofi Enuno. Dikta menyampaikan, bahwa keputusan yang diambil ini merupakan hasil kesepakatan bersama. Serta mundurnya diktadari Yofi Enuno dikatakannya secara baik-baik, dan menurutnya juga tim ini adalah langkah terbaik. Pada video tersebut ia mengucapkan, terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dengan Yofi Enuno selama ini. Terutama kepada Yofi Widianto, di mana ia merupakan salah satu personel terpenting dalam grup musik tersebut. Saya pribadi mengucapkan sebesar-besarnya terima kasih sebesar-besarnya untuk Mas Yofi Widianto, Kang Diat, Mas Dudi, Windura, Kang Adi Julian, Mas Geri, Reno, Ersta, Alan, dan semua member Yofi Enuno yang pernah ikut membantu di Yofi Enuno. Mungkin maaf ada yang nggak kesebut, dan juga tim manajemen tentunya. Terima kasih banyak atas supportnya, dan semua pengalaman yang nggak akan pernah saya lupakan. Selama hampir 15 tahun saya di Yofi Enuno, banyak sekali pengalaman-pengalaman dan cerita-cerita yang sangat berharga yang mungkin akan bisa saya ceritakan ke anak jutsu saya. Meskipun kini sudah tidak bergabung lagi, Dikta akan tetap berkarir di dunia musik yang menggunakan genre dan ciptaannya sendiri. Saya akan mensupport Yofi Enuno begitu pun sebaliknya, kita akan tetap jadi keluarga, katanya. Pernyataan Dikta yang mengejutkan itu, membuat netizen beramai-ramai membanjiri kolom komentar unggahannya ini. Termasuk Yofi Widianto ikut berkomentar dan memberikan support kepada mantan vokalisnya tersebut. Terima kasih Dikta, kemanapun langkahmu akan selalu kami doakan. Semua kenangan hebat yang tak akan terlupakan, masa-masa yang akan menjadi cerita indah untuk anak cucu di suatu hari nanti. Sukses terus dikta ke depannya, dan senantiasa dalam bahagia dan penuh keberkahan Allah SWT, amin ya Rab sampai nanti lagi, tulis Yofi Widianto. Demikian video kali ini, terima kasih yang telah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk selalu like, share, dan subscribe channel ini, agar semakin berkembang. Terima kasih.